Media Eropa memuji respek kapten timnas Indonesia yang berhasil menjadi contoh yang baik bagi skuadnya. Pelatih Thailand Isara Sritaro memberi pujian kepada Rizky Rido selepas final SEA Games 2023. Sritaro menyebut kapten Garuda Muda datang dan meminta maaf. Indonesia versus Thailand berlangsung di laga puncak sepak bola SEA Games 2023, Kamboja, Selasa 16 Mei. Laga berjalan penuh drama, keras, nan, ketat. Timnas U22 menang dengan skor telak 5-2 lewat babak tambahan. Hujan kartu terjadi dan keributan sempat pecah. Ketika situasi imbang 2-2 di menit akhir saat Thailand samakan kedudukan, beberapa ofisial dari bench Thailand berlari melewati depan bench Indonesia dan ada aksi provokasi. Ketika Indonesia unggul 3-2 di awal babak tambahan, terjadi keributan lagi di pinggir lapangan. Hasilnya, dua ofisial Thailand diganjar kartu merah. Pun tercatat, tiga kartu merah buat pemain Thailand dan satu kartu merah untuk pemain Timnas Indonesia U22. Asosiasi Sepak Bola Thailand atau FA Thailand sudah melansir pernyataan resmi dan meminta maaf atas insiden di final SEA Games 2023. Ofisial Thailand yang melakukan pemukulan juga sudah datangi kubu Indonesia untuk meminta maaf. Isara Sritaro menambahkan, kubu Thailand dan Indonesia sudah saling memaafkan. Setelah ribut-ribut, kedua kubu sudah bersalaman dan tidak ada dendam. Ada satu nama pemain Timnas Indonesia U22 yang dipuji oleh Sritaro. Dia adalah sang Kapten Rizky Rido. Kapten Indonesia langsung datang dan meminta maaf. Itu adalah sikap yang baik, ungkapnya. Kami sudah saling berjabat tangan, semuanya sudah selesai. Tentu saja kami melakukan kesalahan, sekali lagi kami meminta maaf. Tutupnya. Tak hanya itu saja, dalam pertandingan yang sedang berlangsung, bahkan Rizky Rido memberikan pertolongan pertama untuk pemain Thailand yang sedang cedera dan memberikan air minum kepada wasit pertandingan. Hal ini bahkan sempat membuat penonton bertepuk tangan atas aksi respek Rizky Rido. Jadi menurut kalian gimana nih dengan momen haru Rizky Rido ini, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!